Selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti ibadah di GRI Pusat pada pagi hari ini baik secara fisik maupun secara online. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian boleh bangkit berdiri, kita akan mempersiapkan hati kita masuk ke dalam saat teduh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah, ia dasyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ibadah pada hari ini dibuka di dalam nama Allah Bapak, Allah Anak dan Allah Ruh Kudus. Mari jemaat sekalian kita menyanyikan lagu yang pertama, Agungkan Alamu Junjungan Abraham. Bapak Ibu Saudara sekalian kita menyanyikan lagu yang pertama, Agungkan Alamu Junjungan Abraham. Bapak Ibu Saudara sekalian kita menyanyikan lagu yang pertama, Agungkan Alamu Junjungan Abraham. Bapak Ibu Saudara sekalian kita menyanyikan lagu yang pertama, Agungkan Alamu Junjungan Abraham. Bapak Ibu Saudara sekalian kita menyanyikan lagu yang pertama, Agungkan Alamu. Dan itu ku pegang di sayap Raja Walilah, ku masuk terang. Kelak tampak wajamnya, memuji kuasanya, dan menyanyikan rapatnya selamanya. Yang sudah ditebus, memuji Tuhan-Nya, Sang Bapak Putra Kudus, berpujilah. Ya Allah Abraham, kau juga alaku, disujudkan penuh, yang memuji kuasanya, dan menyanyikan rapatnya selamanya. Mari kita menundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapak Dalam Suga, kami bersyukur ya Tuhan, kami yang terdiri dari berbagai bangsa, berbagai suku, berbagai ras, berbagai bahasa, kami dikumpulkan ya Tuhan. Kami sebagai anak-anak Abraham, melalui iman ya Tuhan, kami boleh berkumpul di dalam satu ibadah ya Tuhan, menaikan, memuji, dan memasukkan namamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan, kesehatan yang Tuhan boleh berikan, sehingga kami boleh bersama-sama hari ini ya Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan nanti kami juga akan menghampiri meja Tuhan. Kira Tuhan yang bertahta, berkuasa di ibadah pada hari ini, Tuhan berkati seluruh rangkaian ibadah hari ini, di tempat ini, maupun juga di gereja-gereja, di tempat-tempat yang lain, agar umat Tuhan boleh menikmati sahabat bersama-sama dengan kau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita melanjutkan ibadah kita dengan menaikan lagu yang kedua, Anugerah Kristus Besarlah. Pada Tuhan berikan pujan, pujan syukur naikkan padanya. Umat kudus memberilahkan karya Tuhan sungguh sempurna. Langit bumi memancarkan bijaksana dan kuasanya, dan kasihnya menyatakan. Semua baik, Pak Kristus Besarlah. Semua baik, Pak Kristus Besarlah. Ku bermegah di dalam dia, semua baik Pak Kristus Tuhan. Hari yang terangkan tibalah, langit umikan puji dia. Hidu minta bergepala, karya Tuhan sungguh sempurna. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembacaan Alkitab. Saya mengundang Bapak Ibu untuk boleh membuka Alkitab Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kemudian ke Injil Matius, pasal yang ke-14, ayat yang ke-22 sampai yang ke-33. Injil Matius, pasal 14, ayat ke-22 sampai yang ke-33, dengan judul Yesus berjalan di atas air. Mari kita bacakan ini bersama-sama. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya keseberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, Itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, Tenanglah aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang di perahu menyembah dia dan katanya, Sesungguhnya engkau anak Allah. Mari kita meresponi pembacaan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu yang ketiga, Rohku Tenang, baik yang pertama dan yang kedua. Rokku Tenang, Tuhan Besertaku Sahib susah, sahabar kumpamiku Ku bersantar kumpamiku 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 Hanyalah dia Yang sungguh setia Rokku Tenang, Ya semuatu yang baik Jalan berdiri Jalan berdiri Membelewati Rokku Tenang, Ya tanggung Pembantu Pimpinannya Tak pernah berubah Jangan berdiri Jangan berdiri Jangan berdiri Jangan berdiri Ombak dasyat sekejap menanglah Lagu yang sangat selaras dengan ayat bacaan yang baru kita baca ya saudara Rohku tenang badai pun taat dia, ombak dasyat sekejap tenanglah Kita bisa mendapatkan ketenangan di dalam ombak yang mungkin berbeda di saat ini Ombak-ombak Omikron dan Covid tapi kita bersyukur ada ketenangan yang Tuhan berikan Sepanjang kita bergantung kepada dia Ada beberapa warta yang ingin ditekankan di dalam mimbar ini pada hari ini Yang pertama adalah saudara, hari ini nanti akan ada kebaktian perjemahan kudus Saudara yang sudah mempersiapkan diri, yang sudah dibaptis, dewasa dan yang sudah disidi Nanti boleh bersama-sama masuk ke dalam perjamuan kudus Lalu yang berikutnya saudara, live streaming Reform Injili dari hari Senin sampai Kamis Akan ada, seperti biasa, rekaman dari iman pengharapan dikasih oleh Pak Tong Dan hari Jumat akan ada PA GRI Pusat Itu polemik mengenai hari penciptaan dan resepsi historis yang dibawakan oleh Vicaris Cek Kawira Setengah tujuh mulai, saudara bisa membagikannya juga kepada rekan-rekan yang lain Satu tema yang menarik Lalu Sabtu pagi, seperti biasa Kita berharap lebih banyak jemaat boleh bersama-sama Mengikuti persetuan doa pagi Hari Sabtu jam tujuh pagi Yang bisa hadir secara fisik, saudara diundang untuk boleh datang berlutut bersama-sama Tapi saudara yang berhalangan untuk datang fisik Saudara tetap bisa bersama-sama berdoa di dalam rumah saudara masing-masing Lalu saudara ada pengumuman yaitu museum Museum pada bulan Februari ini dibuka dua kali Yaitu adalah hari ini, minggu pertama dan minggu ketiga Hari ini adalah minggu pertama Saudara bisa mengunjungi Galeria Sofilia Maupun juga dua minggu yang mendatang Jadi setiap minggu pertama dan minggu yang ketiga Dan ada permohonan pemberkatan nikah gerejawi Yang pertama adalah oleh saudara Daniel Hada Hari Harianja Dan saudari Nadia Naulita Sitompul pada hari Sabtu 12 Februari jam 9 pagi Dan pasangan yang berikutnya adalah Saudara Johannes Aritonang dan saudari Claudia Luna Esti Sabtu 19 Februari jam 9 di kapal AGP Lalu yang terakhir adalah saudara Mario Eka Chandra dan Sofia Limantara Jika ada keberatan atau masukan yang sah dari Bapak Ibu Saudara Silahkan menghubungi Sekretariat GRII Pusat Itu saja beberapa pengumuman yang ditekankan pada saat ini Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian Boleh bangkit berdiri kita akan menaikkan dua pokok doa Tentang dua tantangan yang dihadapi oleh dunia saat ini dan gereja Yang pertama seperti saudara tahu kita menghadapi badai omikron Yang sedang melanda sedang tinggi-tingginya sekarang ini dan akan terus tinggi Mari kita berdoa bagi yang pria berdoa untuk pemerintah Diberikan bijaksana koordinasi yang baik Bagi wanita berdoa untuk Mereka yang terdampak baik secara kesehatan maupun secara finansial Ataupun hal-hal yang lain Mari kita sama-sama berdoa Bapak dalam suga kami menyerahkan situasi ini ya Tuhan Kami sadar melalui pembacaan yang kami baca Banyak ombak, banyak badai Boleh menerpa ya Tuhan Tetapi kami sadar ada Tuhan bersama-sama dengan kami Dan kami boleh melaluinya dengan ketenangan Bersama-sama dengan bantuan dan pertolongan kau ya Tuhan Kami mau belajar beriman Melihat tangan Tuhan di dalam situasi yang paling sulit sekalipun Karena itu kami berdoa bagi pemerintah Kami berdoa bagi mereka yang mengatur segala semuanya itu Diberikan bijaksana, diberikan koordinasi yang baik ya Tuhan Sehingga hal-hal ini boleh di manage, diatur dengan membaik Sehingga situasi-situasi ke depan bisa menjadi lebih baik Kami serahkan situasi Indonesia Bahkan juga negara-negara yang lain ke dalam tanganmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Tantangan yang kedua adalah tantangan terhadap gereja Kita melihat di beberapa negara Situasi pandemi ini justru menjadi situasi di mana gereja ditindas Tidak boleh beribadah Bahkan beberapa mengalami penganiayaan Namun di negara-negara lain misalnya di Eropa Justru menjadi kesempatan orang tidak lagi beribadah Mereka menikmati kenyamanan online Sehingga semakin malas Kita berdoa bagi kebangunan rohani Bagi orang-orang Kristen Kebangunan bagi gereja Mari kita sama-sama berdoa Bapak dalam suga kami serahkan ya Tuhan Gerejamu ya Ke dalam tanganmu Engkau lah yang memelihara umatmu Kami berdoa kiranya Tuhan yang Memeliharakan perjalanan iman umatmu ya Tuhan Kami mendengar mereka yang teraniaya Mereka yang Mengalami kesulitan-kesulitan Untuk boleh beribadah Mereka yang mengalami halangan-halangan Biar tidak menggoncangkan iman mereka Tidak Membuyarkan keinginan mereka Untuk beribadah kepada Tuhan Untuk semakin bertumbuh Maupun mereka yang mulai suam-suam kuku ya Tuhan Yang mulai tertidur Kiranya Tuhan juga bangunkan Agar gerejamu Boleh menjadi kembali gereja yang aktif Gereja yang dibangunkan Gereja yang memberitakan kabar baik Gereja yang menjadi berkat bagi banyak orang Terima kasih ya Bapak kami serahkan Pergumulan dunia Pergumulan gereja ke dalam tanganmu saja Terima kasih ya Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan bersyukur Inilah doa-doa kami ya Tuhan Yang kami naikkan ke dalam tanganmu Kami percaya ya Tuhan Bahwa Engkau adalah Allah yang menilik isi dunia Engkau adalah Allah yang memperhatikan kondisi umatmu Yang berduka Yang mengalami pergumulan Yang bersusah hati Kiranya Engkau yang menghiburkan Memberikan kekuatan Sekaligus juga yang menegur Yang mendisiplin Maupun juga yang meng-encourage kami semua Terus berjalan di dalam perjalanan iman kami Terima kasih ya Bapak kami serahkan Setiap dari kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Silahkan duduk Jemaat sekalian Kita akan Mempersiapkan hati kita Menerima berita firman Tuhan Kita menyanyikan lagu yang ketiga Rohku tenang Baik yang kedua dan ketiga Setelah itu Kur Akan mempersiapkan hati kita Masuk ke dalam firman Tuhan Kita menyanyikan baik yang Yang kedua dan yang ketiga Ruhku tenang Ya tanggung kebanmu Terima kasih ya Bapak kami serahkan 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 selamat menikmati 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 dalam nama selamat menikmati mengapa tersebut Tuhan semua museum menikmati keturunan Tuhan salah menikmati menikmati kalimat menikmati 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 termasuk termasuk menikmati menikmati Ada tidak keadilan. Kenapa dia lebih cantik dari saya? Saya tidak bisa terima. Kenapa dia lebih lancar dari saya? Kenapa dia lebih pinter dari saya? Kenapa dia lebih sehat dari saya? Bukankah saya sama-sama manusia? Saya harus sakit terus. Dia begitu sehat walviat. Kenapa saya berdian? Laki begitu kate. Tidak di seorang orang. Dia begitu tinggi. Begitu cantan. Begitu gagah. Begitu ganteng. Iri hati itu apa? Akibat iri hati itu apa? Bolehkah manusia iri hati? Kalau sudah iri hati. Apakah resikonya sebagai manusia? Yang mencipta saya Tuhan. Yang memberi anugerah Tuhan. Yang mengatur hidup saya Tuhan. Mengapa Tuhan tidak kasih semua orang sama? Mengapa Tuhan tidak bikin setiap manusia rata? Sehingga tidak perlu terjadi. Ini adalah yang kita khotbahkan hari ini. Tadi bincis kalau saudara tidak mengerti kedaulatan Allah. Lalu membandingkan anugerah yang diberikan dengan tarif yang berbeda. Engkau mulai mencampuri urusan. Mengkritik kedaulatan. Dan mentidak setujui pemberian Tuhan. Timbullah pekerjaan setan di dalam hatimu. Istilah setan berarti penantang. Penghalang. Orang yang tidak setuju. Dan mentumpaskan. Dan menolak. Keadaan yang diberikan oleh Tuhan. Setan iri hati. Bahwa Tuhan berkata kau. Setan. Istilah setan keluar dari mulut Tuhan Allah. Dia sudah tidak mungkin berubah. Dia menjadi setan. Karena Tuhan memanggil dia setan. Aku turun dari sini. Diusir dari langit. Dan tidak diberi keselamatan. Itu setan tidak ada kemungkinan bertobat. Di dalam Ibrani fasal 2 ayat 15. Allah tidak menyelamatkan malaikat. Hanya menyelamatkan keturunan manusia. Puji Tuhan. Saya bukan malaikat. Saya bukan binatang. Saya bukan binatang. Saya bukan anjel. Saya bukan anjel. Higher than me the angels. And lower than me the angels. I am a man. I am a woman. Kita yang menjadi laki-laki perempuan itu. Diberi status manusia. Lebih tinggi itu malaikat. Lebih rendah itu adalah binatang. Malaikat mempunyai kasih. Tidak ada seks. Binatang mempunyai seks. Tidak ada kasih yang kekal. Kita adalah manusia yang bisa menggabung kedua ini. Menjadi peta telah ada Allah yang paling bernilai. Tetapi kita masing-masing diberi hidup. Dan diberikan terajat karunia yang berbeda. Kalau semua sama cantiknya bukankah lebih indah dunia? Tidak. Kalau semua sama gantengnya lebih bagus uman manusia? Tidak. Sama-sama pintar bukan lebih rata? Tidak. Bayangkan kalau jari ini semua sama tinggi. Semua sama besar. Sama gemuk. Fungsinya sama. Bolehkah manusia menciptakan kapal yang besar? Selalu menciptakan skrup yang paling kecil untuk arloji di dalam. Hanya tangan yang tidak sama tinggi mungkin kerjakan semua. There's not even one kind of animal or living being can do what we are doing. Tidak ada binatang yang bekerja apa yang dikerjakan oleh manusia. Hanya Tuhan menciptakan manusia dengan jari yang beda panjangnya. Dan ini semua ini bisa lengket. Ini bisa lengket. Mau lengketkan yang tiga ke empat itu sulit sekali. Lengketkan satu kan dua, lima sama empat sudah sulit. Empat ke tiga lebih sulit. Ini semua fungsinya lain dan fungsinya ditentukan. You begini, you begini. Dapat boleh sama. Itu bikin tangan ini berfungsi. Saudara-saudara banyak hal yang saya tidak mengerti. Tapi justru tidak mengerti itu menyatakan kebesaran Tuhan. Keajaiban Tuhan. Kedahsyatan Tuhan. Dan kebijaksan Tuhan. Our God is most wise. Most mysterious. And most powerful. Allah yang maha kuasa, maha hebat, maha rahsia dan maha bertaulat. Menciptakan semua. Di dalam dunia ada dua hal yang tidak boleh rata. Panjangnya seharat jari tidak boleh rata. Kalau panjang jari rata. Kalau engkau minta Tuhan kasih semua satata. Engkau baru tahu jarimu itu bodoh luar biasa. Tidak bisa kerja apa. Jari ini mau pegang satu. Mau tolak satu. Dia mempunyai fungsi yang berbeda. Tapi semua persis tepat. Karena tidak sama panjangnya. Kalau semua sama cantik. Bagaimana tahu itu istrimu atau istri orang lain. Kalau semua sama kaya. Engkau tak boleh beli barang. Beli itu beli satu barang. Langsung uangnya. Tidak sama. Hal yang kedua. Tidak boleh sama. Dua jarum dari jam. Tidak ada dua jarum sama-sama panjang. Engkau tak pernah tahu sekarang jam berapa. Betul tak? Pernah pikir ini tak? Puji Tuhan. Jarum pendek menunjukkan jamnya. Jarum panjang menunjukkan menitnya. Jarum lebih tipis menunjukkan detiknya. Kalau setiga kira sama-sama panjang. Sama-sama gemuk. Jam berapa ini? Jam berapa ini? Sama panjang. Sama gemuk. You never know what is the time. What is the difference. Maka Allah yang menguasai. Allah yang memerintah seluruh dunia. Dia mempunyai keadilan. Dan dia mempunyai kebijakan. Dia mempunyai kebijakan. Dia mempunyai anugerah. Dan dia mempunyai kemarahan. Semua ini membentuk. Jadikan Allah kita Allah yang begitu suci. Begitu adil. Alkitab mengatakan. Takta Allah. Didirikan di atas fondasi. Keadilan dan kerataan. Tapi keadilan bukan konsep kita. Kerataan bukan taker kita. Itu pisah sana Tuhan. Cinta kasih dan kejujuran. Dilaksanakan di depannya kita. On the righteousness. He sit upon his throne. By honesty and grace. He practice his work. Ini semua kalimat yang paling indah. Tidak ada lagi kitab suci agama lain. Atau semua ajaran dari filsafat. Melampaui firman Tuhan. Berbahagialah orang yang terus baca kitab suci. Dan. Tidak boleh baca lalu sombong. Baca lalu mengkoreksi. Baca lalu menilai. Baca anak lalu merenungkan rahasia di dalamnya. Anak muda yang setiap hari baca kitab suci. Dan merenungkan kitab suci. Dia akan memupuk sesuatu perasaan. Takut kabar Tuhan. Kalau engkau. Bisa menikah. Dengan anak muda. Sejak kecil baca kitab suci. Seumur hidup kamu bahagia. Bagaimanapun firman Tuhan. Menjadi pedoman jalan manusia. Menjadi terang di pinggir sepatu. Dan. Trace of our walk. Di dalam perjalanan kita ada firman Tuhan. Ada cahaya. Ada kebenaran yang memimpin. Kita tidak menyeleweng. Dan kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Lalu sekarang saya akan ceritakan. Sesuatu peristiwa yang terjadi. Di tengah-tengah tiga pemimpin. Kereja yang paling utama. Yaitu di dalam persaudaraan. Pemimpin-pemimpin. Yang keluar dari satu keluarga. Yaitu. Miriam. Harun. Dan Musa. Yang paling tua siapa? Tidak tahu. Kalau saya jawab semua tanam. Berarti apapun tidak tahu dan tidak baca. Yang paling tua ini siapa? Harun. Salah. Yang paling tua siapa? Miriam. Yang paling muda siapa? Siapa? Musa. Di antara tiga ini yang paling penting siapa? Yang paling kecil. Loh. Kenapa? Yang paling besar tidak menjadi pemimpin. Kenapa yang paling kecil diberi tugas yang paling besar? Paling penting. Kedaulatan Allah. Jangan ganggu kedaulatan Allah. Jangan kritik kedaulatan Allah. Jangan memberikan penilaian secara antroposentrik kepada penetapan Tuhan. Kalau Tuhan mau angkat yang paling kecil menjadi orang paling penting. Apa salahnya? Kalau Tuhan membuat yang paling besar kurang penting. Kenapa? Tidak boleh. Miriam. You are eldest. But you are number three. Moses. You are loved one. You become number one. Allah berhak menentukan semua. Kenapa Allah harus minta nasihatmu? Apakah kau kira kau lebih pinter daripada Allah? Apakah kau kira Allah harus minta nasihatmu baru bisa menjadi Allah yang baik? Our God is supreme. Transcends everybody. Our God has a supreme wisdom. Which is more than anyone. Our God has his own right to choose, to use, to utilize, to bless, and to guide everybody. Allah berhak berkedaulatan tertinggi untuk memimpin, untuk mengatur, dan untuk memberkati siapa saja di bawah dia yang diciptakan oleh dia. Allah panggil Musa. Musa bilang, aku kurang fasi. Lidahku kurang bagus. Siapa yang menciptakan lidahmu? Diam. Baru dia tahu. Bolehkah saya bantah di hadapan Tuhan? Aku kurang pinter berbicara. Tuhan bilang, engkau tidak mau dibanggil saya. Oke. Saya panggil Harun. Menolong engkau bicara. Harun menjadi jurubicara. Tetapi tetap Musa menjadi pemimpin. Kalau engkau kira engkau kurang bakat. Engkau kira engkau kurang talenta. Bukankah saya bisa memberi? Hak apa yang engkau menolak aku? Banyak pemuda menolak panggilan Tuhan. Akhirnya dibuang oleh Tuhan. Banyak pemuda tidak berani jadi pendeta. Karena saya kurang pinter ngomong. Bohong. Engkau takut gajinya kecil. Cilakanlah engkau. Manusia hidup di dunia cuma berapa puluh tahun. Engkau bisa kumpulkan uang banyak jadi kongol berat. Tapi tidak dipakai Tuhan. Jauh lebih rugi. Dibanding mereka yang dapatnya tidak banyak. Tapi menjadi berkat bagi banyak orang. Sudara-sudara hari ini saya ya senang ya sedih. Karena hari ini saya memberkankan dua orang. Yang satunya besok sudah berangkat. Dan tidak kembali lagi ke Jakarta. Dia orang dokter yang terbaik. Dokter yang rendah hati. Cinta Tuhan. Jiwa pelayanan begitu indah. Dan dia bukan cinta uang. Dia cinta Tuhan. Cinta manusia. Dan satu lagi juga seorang tua-tua. Yang sudah ada keluarga. Ada keberhasilan. Tapi dia meninggalkan Jakarta. Dua orang. 169, 160 lebih. Dua-dua sudah mau ke Papua. Tidak kembali lagi. Untuk melayani suku. Dan orang yang rendah, miskin di sana. Hari ini saya sedih. Karena tua orang ini saya kenal baik. Dan mereka melayani baik sekali sebagai tua-tua di sini. Mereka harus pergi. Saya sedih. Tapi saya senang. Karena mereka tidak mempentingkan uang, keamanan, dan keluarga sendiri. Mereka mengutamakan kehendak Tuhan. Dan pelayanan di Papua. Menjadi misioneri ke sana. Nanti setelah kebaktian saya akan panggil untuk kedua orang ini. Satu hadir. Karena dia sudah siap pergi. Satu tidak bisa hadir. Karena ternyata baru positif. Dia harus di karantina dua minggu. Ini semua cara Tuhan memberkati gereja ini. Ini bukan kebaktian yang unselfish. Ini kebaktian yang membaca orang-orang yang ingin melakukan dan menggantikan kebaktian Tuhan. Saudara-saudara sekalian. Terjadi di dalam satu fasal yang kita akan membaca bersama-sama. Dari kitab bilangan. Fasal ke-12. Seluruh fasal mencatat satu peristiwa yang menakutkan ini. Penghakiman Tuhan untuk pemimpin. Bilangan fasal ke-12. Dari ayat pertama sampai ayat akhir. Mari kita membacanya. Seminta pendeta Ivan Cristiano Tiono untuk membaca seluruh fasal kabar kita masing-masing. Miriam serta Harun mengatai kusaha berkenaan dengan perempuan kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampilah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, Dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang Nabi, Maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, Seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, Terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, Maka tampaklah Miriam kena kusta. Putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, Maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Ah Tuhanku, Janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini, Yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur, Yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya, Sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, Ya Allah sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian perfirmalah Tuhan kepada Musa, Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, Tidakkah ia mendapat malu selama tujuh hari? Biarlah dia selama tujuh hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan rilamanya, Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Haserot dan perkemah di Padanggurun Paran. Pasal yang menakutkan hanya karena dosa dua orang yang simpan di dalam hatinya. Dan setelah mereka mempunyai dosa itu, Mereka mencala Musa, Mereka tidak puas kepada Allah. Dan mereka memakai alasan untuk menyerang pemimpin seluruh gerakan. Tuhan langsung menurunkan ke penghakiman kepada yang paling besar. Miriam. Di dalam sekejam mata, Tubuhnya menjadi sakit kustah. Yang paling menakutkan zaman itu. Yang tidak ada obat dibereskan, disembuhkan zaman itu. Dan paling ditakuti dan harus dibuang daripada bangsanya. Lalu Miriam pemimpin menjadi orang terbuangan. Tujuh hari mengampuni kembali. Membersihkan dia dari sakit kustah. Baru dia kembali daripada yang dibuang di luar kemah itu. Setelah itu, baru tujuh hari selesai. Orang Israel maju lagi daripada kemacetan hukuman Tuhan itu. Sudara-sudara seperti cerita yang pendek. Tadi memang mengandung makna yang dalam sekali. Dan memberitahu kita penghakiman Tuhan yang adil itu apa adanya. Mengapa tujuh hari tidak jalan. Belum beres. Kerakan itu terhambat oleh dosa yang kelihatannya kecil. Tetapi pengaruhnya besar. Dosa apa? Dosa iri hati. Kalau terjadi iri hati. Akibatnya pekerjaan Tuhan dihambat. Satu orang dihambat. Tujuh hari. Dua juta manusia dihambat. Adalah empat belas juta hari. Berapa besar pengaruhnya? Manusia itu. Lu kan dia cuma iri. Iri kan urusan dia. Tidak ada apa-apa kok. Tuhan bilang tidak. Irimu menyangkut tiga. Engkau merusak dirimu sendiri. Engkau mencelah Tuhan Allah. Dan engkau akan membunuh yang kau iri itu. Yang diiri bukan orang biasa. Yang diiri itu yang ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan sudah menetapkan orang itu. Dijadikan pemimpin. Jangan melawan. Jangan mengkritik. Jangan menolak keputusan. Penetapan dari Tuhan. Akhirnya seluruh gerakan itu. Menjadi hambat. Menjadi macet. Mengganggu dua juta manusia. Orang kalau iri. Dia sadar tidak dia iri? Jawab baik ya. Orang yang sedang iri. Dia sadar dia sedang iri tidak? Jawab. Semua jawab. Dia sadar dia iri tidak? Dia tidak terlalu sadar. Meskipun ada sedikit. Dia tahu dia sedang iri. Tapi dia tidak mau kasih tahu orang lain. Kalau dia kasih tahu orang lain. Berarti dia mengaku dia salah. Tapi yang iri selalu membela diri. Mencari alasan yang diiri. Itu ada kelemahan yang boleh kita bongkar. Semua orang tahu. Kalau saya tidak sesuai. Saya tidak setuju. Saya kritik dia. Alasan saya cukup. Sekarang saya mau tanya. Miriam sama Arun. Dua-dua seniornya. Seniornya Musa. Dua-dua lebih tua dari Musa. Arun lebih tua tiga tahun. Mungkin Miriam lebih tua tiga belas tahun. Mereka mempunyai pengalih hidup lebih besar. Orang tua mengiri orang muda. Itu sudah baik. Saya sebagai orang tua. Saya selalu koreksi. Selalu memperhatikan hidup saya. Ada iri tidak. Boleh saya katakan di hadapan Tuhan. Dan kalimat ini disaksikan. Seumur hidup. Hampir saya tidak berani tidak. Hampir tidak pernah iri. Saya perlu iri sama Ivan. Dia lebih muda. Lebih sehat. Mempunyai banyak kelebihan yang saya tidak ada. Saya perlu iri. Tak perlu. Karena anugerah Tuhan itu saya cukup. Saya tidak usah melampaui tidak puas. Lalu melihat kelebihan orang lain. Saya menjadi jengkel. Menjadi sedih. Menjadi susah. Mulai iri. Saya selalu menyelidiki saya. Do I have the jealousy to others? Saya boleh katakan. Ada hal yang saya tidak tahu. Kadang-kadang kurang sadar. Tapi setahu saya. Saya hampir tidak pernah iri orang lain. Sebabnya. Yang dia bisa capai. Saya mesti berusaha giat untuk mengejar. Supaya saya tidak kalah. Kalau saya bisa capai. Tidak perlu iri. Betul tidak? Lu bisa. Saya juga bisa. Buat apa mesti iri? Kedua. Kalau saya sudah berusaha. Akhirnya tetap tidak mungkin. Tidak mungkin mencapai apa yang mereka miliki. Saya iri pun tidak berguna. Karena tidak bisa. Sampai mati pun tidak bisa mencapai. Seperti dia. Buat apa iri? Jadi di dalam pikiran saya. Iri tidak ada logikanya. Tidak perlu. Dan tidak guna. Kalau engkau lebih baik dari saya. Saya bisa capai. Saya tidak perlu. Kalau engkau lebih baik dari saya. Bagaimanapun tidak mungkin menjadi sepertinya. Saya tidak guna iri. Di dalam logika. Iri itu tidak perlu ada. Di dalam fakta. Manusia tidak bisa menghindarkan iri. Itu sebab. Iri ada satu paradoxical. Satu controversial sin. Which is so uneasy to be understood. And uneasy to be given away. Kita sulit melepaskan diri. Daripada iri. Kita sulit mengerti. Kenapa harus iri. Tetapi faktanya. Kita sering jatuh di iri. Saya tanya lagi. Ivan. Di dalam Alkitab. Iri pertama terjadi di mana? Di kain ya. Bukan di celana. Di kain. Kain iri siapa? Atik. Sekarang saya tanya lagi. Lebih gampang iri atik. Atau lebih gampang iri kakak. Kalau saya tanya itu semua interes. Tapi engkau tidak siap. Waktu ditanya. Iya ya. Yang mana ya? Susah jawab saya kan. Saya tukang tanya. Seumur hidup tanya. Seperti Soekrates. Bikin yang ditanak kekualaan. Di mana jawab. Kok ditanya terus. Itu jadi polisi. Soekrates tanya. Kenapa jadi polisi? Saya mau mengatur. Mengapa manusia perlu diatur? Supaya tertib. Apa itu tertib? Kalau tidak tertib bagaimana? Kurang keadilan. Apa itu keadilan? Yang jadi polisi ditanya terus. Di pojok terus. Sampai di pinggir tembok. Akhirnya mengaku. Kalau gini I know nothing. Apapun saya tidak tahu. Tapi saya sudah berani jadi polisi. Lu berani jadi polisi. Lu mau mengadili orang lain. Lu mau keadilan. Apa itu keadilan? Dan bisa jawab. Itulah Soekrates. Maka Soekrates penting. Soekrates mengakibatkan seluruh sejarah. Seluruh sejarah. Soekrates mengakibatkan seluruh dunia. Seribu. Seluruh dunia. Di dalam 2400. dan harus memikir. Maka Soekrates sendiri seperti. Tidak memberikan teori filosofi yang terlalu tinggi. Tapi dia memberikan metode paling penting. Pikir. 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 Renung. Lalu ngaku. Engkau tidak tahu apa-apa. That is the starting of philosophy. Philosophy start of when you understand and confess. You know nothing. You are the man who is going to know something. Sudara-sudara. Saya tanya. Kain mengapa iri sama Habel? Karena Tuhan terima. Persembahan dari para Habel. Tidak terima persembahan dari kain. Lalu. Kalau Tuhan terima satu. Tidak terima yang lain. Salahnya siapa? Salahnya Tuhan. Kenapa tidak terima saya? Saya juga memberi persembahan. Saya juga jadi hamba Tuhan. Kenapa kontak saya tidak berkati? Kenapa gereja saya tidak maju? Kenapa gereja Ivan? Gereja pendeta rumah juga. Saya memulai iri. Jadi waktu iri tidak cari kesulitan dalam diri. Iri cari kesalahan Tuhan. Kenapa Tuhan bisa salah? Kalau Tuhan salah. Tuhan mungkin salah. Mengapa Tuhan tidak memecat diri. Tetap berani jadi Tuhan. Karena dia Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah bisa salah. Jadi kamu mengkritik Tuhan. Tuhan salah. Itu adalah salah. Iri kan peribadi. Saya tidak ganggu apa. Semua merasa iri. Kamu kurang ajar. Karena iri pertama. Merusak tulang sum-summu sendiri. Iri adalah kehancuran tulang. Merusak diri tulang. Kalau tulang sudah rusak seluruh struktur robo. Engkau tidak mungkin berdiri. Our bone is our structure. Our bone is our pride. Our bone is to support our existing flesh. Tubuh kita bisa berdiri karena ada tulang. Yang tidak ada tulang. Tidak ada bentuk. Tubuhnya akan menjaring. Dan garu-garuan. Tulang berdiri. Tulang menunjang. Tulang itu struktur. Tapi kalau tulang sudah busuk dari dalam. Ancur semua. Iri adalah kebusukan tulang. Alkitab. Maka bagi Tuhan itu dosa besar. Bagi engkau. Saya cuma iri kok. Saya tidak ganggu orang lain kok. No. You are distracting yourself. As the image and the lightness created of the God. Engkau waktu iri. Engkau merusak seorang yang dicipta menurut peta tala dan ala manusia. Yaitu dirimu sendiri. Engkau menghancurkan diri. Itu dosa besar. Kedua. Iri menyerang Tuhan. Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa dia berbintang? Kenapa dia lebih ganteng? Kenapa dia lebih kaya? Kenapa saya tidak? Yang mencelah Tuhan. Barang siap menghakimi Tuhan. Itu orang kurang ajar. Karena dia memakai seorang berdosa. Menghakimi Tuhan yang tidak berdosa. Keberanian itu terlampau. Keberanian ini sudah melewat batas. Dan dia sudah berdosa. Menghakimi Tuhan. Dosa besar. Ketiga. Iri itu tidak berhenti. Iri akan mulai dilaksanakan. Akhirnya kalau bisa. Bunuh orang yang kau iri. Siapa bilang iri itu? Bersoalan pribadi. Siapa bilang iri itu? Tidak sanggup pautin orang lain. Itu tidak. Iri menyangkut. Dirinya rusak. Ala dicelah. Orang lain dibunuh. Itu iri ada dosa besar. Yang mauti aspek. Mauti fungsi. Yang menghancurkan relasi. Antara dirimu dengan Tuhan Allah. Relasi antara dirimu dengan orang lain. Relasi antara orang lain. Dan orang lain. Terhadap dirimu. Iri itu dosa yang besar. Lalu kapan mulai. Miriam iri sama Musa. Saya tidak tahu. Kapan mulai. Harun ikut ke dalam kelompok iri. Untuk dua orang melawan satu. Ini hal kalau terus berjadi. Musa menjadi orang paling tersendiri. Di dalam umat baik alat. Yang berjuda-juda manusia. The most miserable. The most lonely leader. Kalau betul-betul Miriam dan Harun. Sudah bersekongkol melawan Musa. Musa menjadi orang terkucil. Menjadi orang paling tidak penting. Menjadi orang yang dibuang di seluruh. Bani Israel. Dia bagaimana tidak jadi pemimpin lagi. Bahaya sekali. Kekompakan Israel. Akan menjadi contoh kesaksian seluruh dunia. Bangsa-bangsa. Mustinya bisa melihat. Tuhan menyertai Israel. Tuhan memberkati Israel. Melalui Musa, Harun, Miriam. Yang kerjasama. Kompak. Kooperasi. Terus sekarang pecah di dalam. Kalau GRI. Stephen Tong sama. Semua pendeta yang lain. Yang senior. Semua pecah. Saling iri. Saling serang. Gereja ini roboh. Gereja ini ancur. Bagaimana kita bersaksi bagi Tuhan. Puji Tuhan. Saya sudah bicara keempat kali. Dari tahun pertama. Tirikan gereja. Reform India sampai sekarang. Tidak ada angin tofan. Tidak ada tsunami. Tidak ada banjir besar. Yang melanda gerakan ini. Yang kurang puas. Akhirnya pergi sendiri. Lalu mereka berusaha merombak. Menghancurkan. Dengan beberapa cara. Salah satu. Tarik orang penting keluar. Sampai Stephen Tong tersendiri. Sehingga GRI hancur. Tidak diizinkan oleh Tuhan. Ketua. Dengan cara mengfitnah. Stephen Tong berdosa ini. Tidak layak menjadi pemimpin. Tapi Tuhan membuktikan. Itu tidak benar. Akhirnya. Gereja ini masih diberkati oleh Tuhan. Saya tidak tahu ya. Sesudah saya tua. Setelah saya mati. Serangan dari iblis. Untuk menyerang. Ivan atau menyerang. Semua pemimpin yang lain. Sampai di mana. Saya tidak tahu. Saya tengok. Dengan gentar serakan gereja ini. Hakan Tuhan. Kita tidak ada musuh. Dari dalam. Kita selalu musuh dari luar. Tapi Tuhan akan mengizinkan. Sampai setan ganggu. Goncangkan. Sehingga dalam. Kalau ada sesuatu perpecahan. Gereja ini akan ditelan oleh iblis. Seperti kali ini terjadi. Secara lahirnya. Pimpin itu ada beda pendapat. Oh biasa. Arun tidak sederhana musuh. Itu biasa. Miriam mempunyai alasan. Kurang setuju sama musuh. Itu biasa. Tapi Tuhan bilang tidak. Saya tidak izinkan interja. Saya campur. Saya campur tangan. Akhirnya. Pentingkan. Mentenangkan gerakan. Tidak goncang. Dia harus melakukan penghakiman. Minggu lalu kita bicara penghakiman. Untuk tujuh bangsa. Tujuh suku. Kanaan. Yang kalau tidak. Mereka akan menumpaskan seluruh dunia. Cara Tuhan Allah. Minggu ini saya kembali tentang pemimpin-pemimpin bangsa Tuhan. Terjadi perceraian. Terjadi sadut perpecaan di dalamnya. Karena iri hati. Dan Tuhan berkata. Aku campur tangan sendiri. Karena apa? Musa tidak mau membela diri. Barang siapa diiri orang lain. Tapi tidak membela. Itu orang rendah hati. Munculnya di sini. Musa adalah orang yang paling rendah hati. Lebih daripada siapapun seluruh dunia. Kalimat ini kalau Musa yang tulis berarti dia tidak rendah hati. Dia tetang. Sedang sombong. Menyatakan dia lebih rendah hati. Itu paradoksik. Itu ilogik. Itu tidak bisa terima. Maka ada pentapsir mengerti kalimat ini. Pasti bukan dari Musa. Tapi saya kasih tahu. Saya percaya ini kalimat tetap dari Musa. Kalau tidak. Engkau mulai percaya. Yang tulis buku bukan Musa. Itu lebih bahaya. Karena Tuhan suruh dia tulis. Dia tidak bisa. Tuhan kenapa suruh saya tulis. Saya orang paling rendah hati. Malu kan. Nanti orang kira saya membual. Saya menyomongkan diri. Tulis. Dia hanya penulis. Bukan original. Dia tulis. Sebagai sekretaris Tuhan Allah. Dia tulis. Saya percaya ini kalimat keluar dari Musa. Dan dipaksa oleh Tuhan. Setelah dia tulis. Aduh orang kalau baca. Akan pikir saya ini sombong. Saya mempentingkan diri. Menyomongkan diri. Orang kira. Orang kira. Justru kita hidup selalu tidak jadi baik. Karena terlalu pikirkan orang kira. Orang kira. Kalau gini orang kira. Baru itu orang kira. Engkau terlalu memperhatikan orang kira. Orang kira. Engkau tidak mungkin menjadi orang yang tak berkendak Tuhan. Setiap kalimat diperhatikan. Meskipun terlihat. Saya bukan memarahi kamu. Saya mengkorrisi semua kesalahan kita yang fatal. Tapi kita tidak sadar. Sudara-sudara. Harun danmu. Miriam. Kakak. Besarnya kira-kira 13 tahun. Kakak laki-laki. Besarnya 3 tahun. Sekongkol. Di sini ada sekongkol sudara dan sudara. Ada iri hati sudara dan sudara. Saya tadi tanya. Lebih gampang adik iri hati kakak. Atau lebih gampang kakak iri adik. Jawab. Tidak tahu ya. Tergantung kamu kakak atau adik kan. Kalau lihat adik lu lebih ganteng. Engkau iri sama dia. Mungkin saja. Kalau lihat adikmu lebih pintar. Engkau iri dia. Mungkin saja. Kalau melihat adikmu lebih kaya. Engkau mungkin saja iri hati dia. Tapi sudara-sudara. Lebih celaka. Kalau kakak iri adik. Daripada adik iri kakak. Lebih banyak yang jadi adik diiri oleh kakak. Dan tidak ada penyelesaian. Sampai mati. Setelah satu yang mati. Baru orang kedua lepas daripada diiri. Saya tanya lagi. Diiri sama mengiri. Enak mana? Jawab. Engkau tidak pernah siap. Kalau ditanya baru kan. Iya ya. Yang mana ya? Siaplah setiap saat. Waktu ditanya sudah ada jawaban. Tapi jawaban kalau salah. Sulit koreksi. Lebih enak diiri. Atau lebih enak yang iri. Enak ya? Diiri juga tidak enak. Mungkin pertanyaan saya harus dibalik ke. Lebih tidak enak mengiri. Atau lebih tidak enak diiri. Jawab. Masih tidak bisa jawab. Saya berubah lagi. Lebih rohani mengiri. Atau lebih rohani yang diiri. Pak Tong ini. Pak Lapali bikin saya pusing sekali. Tapi engkau lebih pusing. Saya tidak iri pokoknya. Sudara-sudara. Musa diiri. Musa tidak tahu kenapa saya diiri. Saya diiri. Hanya karena saya lebih sesuatu. Anugerah Tuhan. Daripada kau terima. I am more blessed. Is that the reason you jealous? Because I am more blessed. From God. In compare with you. Ini disini kesulitannya. Kalau adiknya. Tidak ada kelebihan. Kakaknya tidak perlu iri. Apalagi kalau adiknya. Apapun tidak bisa. Bodoh-bodoh. Jelek-jelek. Penuh kasihan. Koko bilang. Wah adikku miskin. Adikku jelek. Adikku tidak ada pengalaman. Adikku. Saya kasihan. Gampang mengasihani orang lain. Nah gampang melihat orang tidak perlu dikasihan. Tetapi mungkin ancam dirimu. Dengar sekali lagi. Kalau engkau menjadi ancaman orang lain. Engkau sulit menerima cinta mereka. Kalau engkau miskin. Mereka engkau bodoh. Engkau susah. Lalu dikasihan nih. Orang lebih suka kamu. Kita lebih suka orang yang lemah. Supaya kita bisa bantu dia. Kita lebih suka orang yang bodoh. Kita bisa memberikan pelajaran kepada dia. Kita lebih mencintai mereka yang sakit-sakit. Karena kita bisa nyatakan anugerah kepada dia. Tapi kita tidak gampang melihat orang lebih tinggi. Lebih hebat. Lebih ganteng. Lebih kaya. Lebih sukses dari kita. Apa yang bisa dia kasih. Tidak bisa. Dia akan menghantam. Dia akan mengancam. Dia akan merugi. Dan dia akan membuat saya menjadi tidak penting. Itu sebab harus dibenci. Satu kali. Kakak saya sendiri. Terus maki-maki saya. Marah-marah saya. Tulis surat kritik saya terus. Akhirnya saya turut. Tuhan salah apa sih saya. Kenapa kakak saya. Kakak sendiri. Yang lebih daripada tujuh tahun lebih tinggi. Hampir sebulu tahun. Dia terus maki-maki saya. Bukan Kaleb Tong. Bukan Seth. Orang sudah meninggal. Tapi saya terus merasa. Something wrong in our relationship. As elder brother and younger brother. Saya tidak tahu bagaimana jawab. Kau dimarahin sih. Kerja ini salah. Kerja itu salah. Saya salah apa. Saya hanya menjalankan. Tak Tuhan. Satu hari saya beranikan diri. Kak. Saya terus dimarahi kamu. Mungkin hanya karena saya. Kerjanya lebih besar dari kamu. Tapi itu bukan salahku kok. Yang bikin saya besar. Bukan saya. Saya tidak ingin menjadi besar. Saya tidak ingin kerja lebih maju. Saya tidak ingin kalau orang saya lebih banyak. Daripada engkau. Heran. Setelah kalimat tidak keluar dari mulut saya. Semenjak itu tidak pernah marahin saya lagi. Wah saya puji Tuhan. Demikian berarti dia sadar itu benar. Dia sadar itulah sebabnya. Lalu dia sadar itu tidak boleh. Akhirnya dia sadar tidak usah lagi marahin saya. Saya mulai bebas daripada salah itu. Ternyata timbul sesuatu perasaan iri di dalam hatinya. Yang dia mungkin tidak sadar. Atau mungkin tidak mau. Buktinya setelah bicara dia tidak lagi menghina. Tidak lagi membicarakan sama saya. Kenapa salah sih? Kebaktian itu begitu besar. Kebaktian besar bukan salahku kok. Bukan saraku. Bukan rencanaku. Itu karena Tuhan memberkati. Saudara-saudara. Saya ada saudara yang melayani menjadi pendeta. Tiga puluh lima tahun. Anggotanya dua puluh orang. Tidak pernah maju. Saya mendirikan KRI. Baru tiga tahun sudah seribu orang. Sekarang sudah menjadi cabang. Dalapan puluh empat. Puluhan ribu orang berbakti. Karena saya memulai. Apa salahnya? Berkat Tuhan. Kadang-kadang iri is illogical. Tidak ada alasan kita mengetahui kenapa ada orang iri kita. Tetapi itu fakta. Itu sudah terjadi. Tidak bisa dihindar. Tidak bisa disangkal. Tidak bisa ditolak. Iri datang. Dan tidak enak sekali diiri. Tapi ingat. Yang iri lebih tidak enak. Semua. Satu, dua, tiga. Yang iri. Yang berani bicara. Orang tidak perlu iri. Yang tidak mau bicara mungkin kamu iri. Satu, dua, tiga. Lebih tidak enak. Mengiri. Daripada diiri. Satu, dua, tiga. Dia bilang Tuhan. Tuhan, please judge over us. Give your judgment. Give your evaluation. Please God. I cannot do anything. I just obey your will. Di sini, tidak ada yang minta Tuhan. Dia iri saya. Kerjain dia. Tuhan, kenapa saya diiri? Saya sangat-sangat hati. Ajar dia. Tidak ada loh. Justru tidak ada. Membuktikan orang diiri. Dan tidak membela diri. Itu orang rendah hati. Nah, di dalam seluruh dunia. Tidak ada definisi. Definisi rendah hati. Atau orang diiri. Tapi tidak membalas. Di sini. The only book. Mentioned what is humility. The definition is. You are jealous by others. But you never defend. You never show your. Antis. Certification. Tidak menyatakan ketidakpuasan. Tidak membalas dendam. Dan tidak berdiri apa yang dikandang. Hanya terima saja. Tuhan, kalau engkau mau saya diiri. Ya, saya diiri. Kalau engkau mau saya diam. Ya, saya diam. Engkau tidak boleh saya membalas dendam. Saya tidak berdiri. Ini rendah hati. Musa lebih rendah hati dari semua orang di seluruh dunia. Ini kalimat yang seperti sombong. Dicatat di sini. Sudara-sudara. Lalu sesudah itu apa yang terjadi? Tuhan berkata, Miriam, Arun, Musa, keluar. Tiga orang keluar menghadap. Lalu Tuhan panggil tiga orang. Tetapi dia hanya pilih dua untuk menerima pembicaraan dia. Arun sama Miriam. Sini saya bicara kamu. Kalau seorang nabi dipanggil saya menjadi nabi. Maka pasti saya kasih mimpi. Kasih firman. Supaya mereka boleh bicarakan firmanku. Tetapi Musa bukan kelas itu. Jadi di sini ada kelas. Sama-sama menjadi nabi. Musa adalah orang yang setia kepada seluruh rumahku. Ini penting sekali ya. Orang reform hanya cinta gereja. Reform tidak cinta gereja lain. Itu tidak setia kepada Tuhan. Jika engkau hanya cinta gereja reform. Membenci gereja lain. Engkau bukan anak Tuhan. Kenapa Stephen Tong kubat di gereja orang lain? Kenapa sendiri sibuk sekali selalu membagi waktu. Untuk ke Hongkong, ke Taiwan, ke Walaupun, ke Amerika, ke Rusia. Kenapa? Saya mencintai seluruh gereja Tuhan di seluruh dunia. Sama seperti Musa. Waktu Tuhan berkata kepada Miriam dan kepada Harun. My servant Moses is faithful into my entire family. Dia adalah hambaku yang setia kepada seluruh rumah Israel. Bukan hanya untuk diri. KRI mencintai KRI lumrah. KRI tidak mencintai gereja lain. Tidak boleh. KRI mencintai gereja sendiri lebih dari cintai Tuhan. Itu dosa. Saya kira engkau melayang Tuhan di KRI. Cinta Tuhan yang lain engkau. Banci yang lain engkau buang. Yang lain engkau tolak. Tidak. Kenapa saya bagi uang sendiri beli piano untuk KRI? Tidak ada hubungan dengan KRI. Kenapa saya mengkirim uang untuk gereja yang lain? Karena mereka juga anak Tuhan. Mereka juga orang Kristen. Karena saya sebagai pemimpin. Bukan pemimpin KRI saja. Saya juga pemimpin seluruh dunia. Seluruh demuniasi. Tetapi kecuali yang ajar. Yang ajaran tidak beres. Meracuni anggota Kristen. Saya tidak akan menerima mereka. Di sini cinta kasihi atau tempatnya. Kebencian atau tempatnya. Menaungi membantu ada alasannya. Tidak membantu ada alasannya. Sama seperti Tuhan. Melakukan segala sesuatu. Menurut kedaulat dan sifat dia. Tetapi dia tidak pernah memberikan iudas pertobatan. Dia tidak memberikan kesempatan iudas mengaku dosa. Dan diselamatkan kembali. Tidak. Karena kalau orang sengaja melawan keendak Tuhan. Sengaja memanupulasikan firman Tuhan. Sengaja mengajar doktrin yang salah. Saya tidak bertanggung jawab. Saya tidak kewajiban mengasihi mereka. Tetapi gereja yang lemah. Meskipun mereka banyak salah. Tapi mereka masih menanti. Pemberkatan Tuhan. Menanti pertobatan. Sudara-sudara. Ada gereja yang kurang dekat dengan saya. Dan menghina saya. Tidak apa-apa. Mereka tidak ada anak Tuhan. Ada gereja yang kelihatan dekat sama saya. Mau mencuri bahan kotbah saya. Kotbah lagi untuk menipu orang lain. Itu saya tidak suka terima. Tapi saya lepas. Daripada kemungkinan mengiri orang lain. Saya tidak perlu iri. Saya melayani Tuhan dengan baik. Sekarang terjadi. Bukan luar dan dalam. Di dalam diri tiga pemimpin. Miriam. Arun. Iri hati kepada Musa. Bagaimana cara menyatakan iri hati? Boleh cari kelemahan Musa. Dikorek-korek. Dicari-cari. Dikritik. Dihakimi. Musa kelemahan apa? Musa tambah uang. Tidak. Musa kelemahan apa? Suka cewek. Tidak. Musa ada kelemahan apa? Mereka menemukan satu. Lu kenapa nikah sama orang hitam? Sekarang terjadi sukuisme. Rasisme. Pengkhilaan bangsa yang lebih anggap rendah. Mendiskriminasi orang hitam. Muncul di sini. Kenapa kau nikah sama orang kush? Itu kan orang hitam. Itu bukan bahasa Israel. Kenapa pemimpin menikah sama orang? Bukan suku sendiri. Waduh. Itu terjadi kapan? Mungkin. Istri Musa mati. Dia menerima satu lagi yang dipilih. Yang hitam-hitam manis. Tetapi Alkitab tidak tulis. Musa mempunyai istri kedua kok. Jadi. Yang disebut kush itu mungkin adalah orang medium. Yang agak gelap. Dianggap itu orang dari Ethiopia. Atau orang daripada bangsa hitam di Afrika. Musa kenapa engkau harus menikah sama orang yang hitam itu? Musa tidak jawab. Musa tidak perlu jawab. Karena waktu dia menikah sama itu si pola. Waktu itu dia sudah empat puluh tahun umurnya. Dia mungkin empat puluh dua. Mungkin empat puluh lima. Pokoknya setelah empat puluh tahun. Dia tinggal ke Mesir. Masuk ke dalam medium. Padang Belantara. Dia sudah umur empat puluh. Pernu nikah. Dan disitu tidak ada orang Israel. Tidak ada bangsa sendiri. Akhirnya dia. Dekat dengan si bola. Dan menikah dengan orang-orang. Tidak salah. Tuhan mengizinkan. Tuhan mengizinkan. Kalau perlu. Kalau tidak ada kesempatan. Nikah sama suku lain. Tidak salah. Tetapi. Tidak boleh nikah sama orang kanaan. Karena apa? Orang kanaan. Sudah ditetapkan. Tuhan dimusnahkan. Karena mereka berjinah. Sambil menjalankan. Upacara agama. Di dalam kuilnya mereka. Buka celana. Telanjang. Laki perempuan. Kumpul. Tidur. Ganti-ganti. Sehingga. Sipilis akan membuat seluruh umat manusia mati. Tuhan berkata. Bunuh mereka. Tidak boleh sisa satu. Ini menjaga kesucian. Menjaga kelestarian. Menjaga pembelihan Tuhan. Untuk umat manusia tidak dimusnahkan. Ingat. Orang kanaan sudah akan dibunuh. Meskipun berapa ratus tahun kemudian. Tetapi Abraham sudah tahu. Abraham berkata. Anakku Iskak sudah umur empat puluh. Sudah perlu istri. Hei hambaku. Pergilah ke tempat Ur. Pergilah ke Mesopotami. Carilah seorang perempuan untuk anakku. Tetapi engkau tidak boleh. Anak saya perempuan. Menjaga perempuan nikah sama orang kanaan. Wah ini ratusan tahun sebelum terjadi. Tuhan sudah kasih tahu Abraham. Tidak boleh nikah sama bangsa di sini. Karena mereka akan saya musnahkan. Kalau engkau menikah sama mereka keturunan campur. Menjadi keturunan yang tidak menyembah Yehoah. Tapi bisa menyembah kepada Baal. Bisa menyembah kepada Istoret. Bisa menyembah kepada orang-orang namanya Takun. Bisa menikah sama orang kafir. Yang mungkin anak mereka membawa anakmu meninggalkan Tuhan. Lalu buka celana di dalam kuil. Saling bersetubu seperti anjing. Bangsa ini saat musnahkan semua. Engkau tidak boleh nikah dia. Waktu Musa menikah sama anaknya Yedro. Seorang perempuan namanya Sibora. Itu bukan orang kanaan. Itu orang tetap keturunan Abraham. Yang Tuhan tidak larang. Tetapi sekarang yang tidak puas Miriam. Yang tidak puas Arun. Lalu bicara kentenang. Salah nikah lu. Salah apa? 40 tahun yang lalu. Musa sekarang sudah umur 80. Sudah memimpin bangsa Israel. Sudah hampir umur 120 tahun. Jadi hal yang sudah 80 tahun nikahnya begitu dulu. Sekarang dibicarakan untuk kritik. Kenapa? Cari-cari tidak ada kesalahan. Cari kutu di tengah bulu. Cari bulu. Oh ada satu kutu. Orang kalau mau cari kesalahanmu. Mereka pinter. Kutik-kutik yang paling kecil. Padahal paling kecil itu memang ada. Tetapi itu tidak salah. Waktu Musa menikah. Tidak mungkin dapat orang Israel. Tuhan izinkan dia. Tetapi bukan sama kanan. Tetapi sama orang. Orang keturunan Abraham. Musa gila ya. Itu kan waktu saya umur 40. Sekarang saya umur 120. Masih dibicarakan dahulu. Kalau engkau mempunyai kesalahan dulu. Kesalahan kecil. Berapa puluh tahun tetap dibongkar-bongkar. Untuk menghancurkan kamu. Karena apa? Iri hati. Orang kalau sudah iri. Dosanya bisa menjadi merambat. Sampai cu. Cari-cari yang paling kecil. Bongkar-bongkar yang paling lama. Lalu menghancurkan namamu. Musa diam. Loh. Itu kan 80 tahun yang lalu. Kenapa dibicarakan sekarang? Saya punya salah. Tidak pernah diomongi. Selama puluhan tahun. Tidak pernah dibicarakan. Engkau tidak boleh. Karena sudah nikah. Tapi sekarang bongkar-bongkar sudah menjatuhkan kepemimpinan saya. Bayangkan. Setelah saya umur tua. Lalu ada yang tidak puas saya. Maaf ya. Ini cuma umpam. Kalau yang iri saya adalah Ivan. Dia bilang dulu. 35 tahun lalu. Pak Tom mendirikan gari. Sekarang saya mulai. Kenapa dulu nikah. Bukan sama hamba Tuhan. Sama orang yang tidak sekolah teologi. Mulai kutik-kutik. Mulai cari-cari. Semua kesalah dibongkar. Supaya saya jatuh. Saya mau tanya. Tujuan apa? Menjatuhkan saya. Motivasinya apa? Dia mau membangkit. Menggantikan saya. Maka dia iri. Dia fina. Dia menjatuhkan saya. Lalu saya tanya. Caranya apa? Caranya membongkar. Dan mencari-cari kesalahan. Tulu berpuluh tahun. Padahal itu tidak salah. Saya memang sekolah teologi. Lalu saya menikah dengan istri yang tidak sekolah teologi. Tapi waktu saya nikah. Saya mempunyai standar. Orang ini tidak boleh mengganggu pelayanan saya. Orang ini harus taat kepada suami. Harus cinta Tuhan. Dan harus menjadi pertolongan di dalam gereja. Waktu saya memilih dengan syarat itu. Saya lihat mamanya. Mama istri saya tidak pernah ganggu pelayanan di gereja. Dan dia tidak pernah membicarakan kerusakan orang lain. Membuat gosip di dalam gereja. Banyak pendeta baik. Istrinya tidak baik. Banyak pendeta setia. Istrinya mengganggu. Banyak pendeta rohaninya. Sangat indah. Tapi istrinya selalu mengacau gereja. Saya merasa itu adalah. Salah satu yang saya harus tetapkan. Untuk menurutkan mau dia atau tidak. Saya waktu muda cantik. Main piano. Melayani Tuhan. Anak muda yang sangat mempunyai sikap yang tenang. Dan sangat bijaksana. Sampai sekarang. Sudara puas tidak dengan nyonya saya? Tidak puas? Lu mau ganti saya? Tetapi kalau ada orang cari kesulitan itu. Dipongkar-bongkar puluh tahun yang lalu. Ini seperti Musa. Sebenarnya Miriam berjasa. Waktu Musa kecil dibuang di dalam sungai Nil. Mamanya sangat sedih membuang anak yang ganteng yang kecil baru tiga bulan ini. Lalu suruh kakaknya. Miriam melihat dari jauh. Itu peti yang dibikin daripada rumput itu. Dalamnya ada adik saya. Kalau hanyut mati. Kalau dia alir ke laut tidak bisa kembali. Terus lihat akhirnya ada perempuan dekat. Apa ini? Coba buka. Aduh dibuka. Aduh. Nyah. Ada bayi. Putih. Ganteng. Tapi kain yang ditutup dikain oleh Ibrani. Oh bayi mana tahu Ibrani. Coba bawa sini. Gantengnya. Anak perempuan Firaun begitu gendong. Jatuh cinta langsung. Saya mau ini jadi anakku. Miriam melihat dari jauh. Tetapi. Anak Firaun mengatakan saya tidak pernah menyusui anak bayi. Saya tidak ada pengalaman menggendong anak. Perlu ada seorang pembantu melayani dia. Lalu dia adalah anak perempuan umur belasan. Mungkin tiga belas. Sini-sini. Bisa tolonglah orang miskin. Carikan seorang yang bisa menyusui. Dan bisa membesarkan dia. Sampai umur lima, enam. Bawa ke badan. Saya akan terima dia sebagai anak saya. Miriam menjawab. Miriam menjawab. Saya kenal seorang wanita yang susunya banyak. Pinter menjaga anak. Dan dia sudah pernah ada. Anak pertama. Anak kedua. Ini anak kecil. Dia bisa jaga. Tanya dia mau berapa satu bulan. Oke. Saya tanya ya. Saya carikan pembantu untuk mengasuh anak ini. Dia pulang. Enak tidak? Sudah layakkan anak. Terus bisa menjaga anak sendiri. Tapi kaji besar. Enak tidak? Puji Tuhan ya. Ini pimpinan Tuhan. Puji Tuhan. Pimpinan Tuhan selalu ada hal-hal yang aneh. Yang tidak pernah disangka. Tapi muncul satu persatu. Satu persatu. Muncul persatu. Akhirnya. Is this the guidance of God? Is this the will of God? Mama bilang oke. Setelah dia dapat anak sendiri. Tak usah dibunuh. Bahaya sudah tak ada. Ngegendong kembali ke rumah. Kasih susu. Dapat bayaran banyak. Pimpinan Tuhan begitu ajaib. Sudah dapat uang. Dapat kesempatan membesarkan anak. Satu hal lagi. Kesempatan dia mendidik anak. Semua dewa Mesir palsu. Dewa yang sungguh itu Ihoha. Engkau harus percaya kawan Tuhan. Ibu orang ini. Dia mengasuh katanya nama orang lain. Sebenarnya anak sendiri. Orang Yahudi. Dia membawa dia membebaskan. Beragama kabar Tuhan yang sejati. Ini pimpinan Tuhan akhirnya Musa. Setelah umur lima atau umur empat. Dikembadikan. Kepada anak perempuan Firaun. Dia sudah mengetahui. My God is Ihoha. My God is not Rah. My God is not Frog. My God is not Fly. Bukanlah. Itu. Larat. Tahu katak. Atau elang. Atau sapi. Itu dewaku. Tuhanku adalah Ihoha. Bukan Mesir. Musa menjadi orang yang mempunyai iman yang sejadi. Karena mamanya. Kalau engkau menjadi ibu. Tidak bisa mengontrol anakmu dengan baik. Melalui iman yang diajarkan. Engkau gagal. Saya tengah banyak orang tua Kristen. Bahkan menjadi majelis. Anaknya tidak cinta Tuhan. Saya melihat. Ada bapak. Yang dibuang oleh papanya. Tapi anak dia. Dipelihara. Cinta Tuhan luar biasa. Ini kali saya. Ke Jambi. Ada dua anak kecil di bawah papanya. Mereka mau lihat Pak Tong. Siapa sih? Saya tidak kenal. Satu umur lima. Satu umur dua setengah. Pak Tong datang ke Jambi ya. Saya mau ketemu Pak Tong. Saya mau ketemu Pak Tong. Papanya bawa. Begitu sampai dia. Pak Tong ya. Saya bilang. Engkau kenal saya? Kenal. Dari mana kenal? BCN. Bible Camp. Mereka cuma pakai. Mereka pakai zoom. Melihat saya kolba di sini. Anak kecil senang sekali. Begitu ketemu saya sampai di Jambi. Langsung peluk saya. Dekat saya. Dan yang kecil itu. Kepalanya taruh sini. Gini. Tidak mau pergi. Sampai saya capek. Tidak berani ngomong. Anak itu turk gini. Lihat saya. Sepertinya malaikat. Padahal ini. Sudah meleset. Bukan malaikat. Sudah tua. Tapi mereka cinta saya luar biasa. Saya mengetahui ada orang yang papanya tidak Kristen. Mamanya mendidik anak. Sekarang saban hari baca kitab suci. Sudah tua. Ini semua fakta yang saya bicara. Tidak ada satu kalimat saya bohong. Jadi bagaimana mengasuh anak. Sambil menyusui. Sambil dapat gaji. Sambil mendidik. Tentang Yehoha. Ini Musa. Nah. Miriam berjasa mengasuh Musa waktu kecil. Sekarang kenapa iri. Sama-sama sudara. Karena Tuhan pakai. Engkau lebih dari saya. Miriam pernah. Waktu lewat laut kolsom. Memimpin kor terbesar di dunia. Tuhan sudah manusia. Lalu dia mengatakan. Sama-sama pemimpin. Karena Tuhan lebih memakai engkau. Kalau di antara pendeta. Ada yang mengatakan. Kenapa sama-sama sekolah teologi. Saya memimpin gereja. Engkau lebih besar. Saya memimpin penduduk. Engkau lebih banyak. Saya khutbah. Engkau lebih hebat. Tuhan. Bukankah sama. Sama-sama pendeta. Sama-sama sekolah teologi. Sama-sama sama Tuhan. Karena Tuhan lebih pakai dia. Bukan pakai saya. Sudara. Hati-hati. Ini contohnya. Musa lebih dipakai oleh Tuhan. Bukan Miriam. Bukan Arun. Tapi saya kakak. So what? Engkau kakak. Engkau harus lebih dapat anugerah. Tidak tentu. Tuhan bisa menjadikan yang belakang di depan. Yang depan di belakang. Tuhan bisa menjadi yang kecil. Yang besar kecil. Engkau tidak berhak. Tuhan mempunyai panggilan. Mari menjadi hambaku. Tuhan mempunyai panggilan lebih. Kamu khusus mengabar Injil. Nah ini Alkitab. Paulus dipanggil khusus menjadi seorang rasul untuk Injil. Tidak pada Petrus. Tidak pada rasul yang lain. Dia khusus. Especially. Especially chosen to be the gospel messenger. Tidak usah iri hati. Karena Tuhan mempunyai panggilan khusus. Mempunyai panggilan umum. Ada panggilan lebih khusus lagi. Tugasnya pengabar Injil. Tetapi Paulus tidak hanya mengabar Injil. Dia juga menggembalakan. Dia juga mengajar. Tuhan tidak memberikan setiap rasul sama pentingnya kedudukannya. Tuhan mau pakai Musa lebih daripada Harun. Kenapa tidak boleh? Tuhan mau pakai Musa lebih daripada Miriam. Kenapa tidak boleh? Kenapa harus iri hati? Sudah iri hati tidak ngaku. Cari-cari kelemahan Musa yang sudah puluhan tahun lalu nikah sama Zimbola. Mengatakan itu orang khusus. Orang hitam. Tidak layak menjadi nyonya pendeta. Ini semua ajaran Alkitab mengajar. Kita sangat malu kalau banding dengan Alkitab. Apa yang Tuhan kerjakan. Kebetulan jadi. Kebetulan jadi. Itu semua. Kenapa dia? Kenapa dia yang dipanggil? Kenapa kebetulan baru? Kenapa bukan saya? Saya akan lebih tua dari dia. Kakak lebih gampang iri hati kepada adik. Kalau adiknya lebih pintar. Lebih diberkata oleh Tuhan. Dan dosa itu muncul. Tuhan berkata apa? Oke. Sekarang saya berkata. Engkau tiga orang keluar hadap saya. Dan saya bicara. Cuma kabar dua. Musa tidak dipanggil. Bicara sama Miriam sama Arun. Dan sesudah itu Tuhan marah. Turunkan hukuman. Penghakiman kabar. Miriam yang dianggap paling tua. Paling senior diantara yang melayani Tuhan. Bukankah saya kakakmu. Bukankah engkau bayi. Saya mengasuh waktu engkau dibuang di dalam satu keranjang. Dibuang dikali. Saya kakak. Saya lebih besar. Sekarang saya kritik kamu. Tuhan bilang no. You have no right to interfere my authority and my sovereignty. Engkau tidak berhak mengganggu kedauluan. Saya sekarang jatuhkan hukuman. Langsung setelah awan itu diangkat. Turunlah penyakit kusta. Untuk Miriam. Miriam seorang sudah dipakai Tuhan menjadi pemimpin yang paling tua. Tapi sekarang karena iri hati Tuhan jatuhkan hukuman. Dia menjadi sakit kusta seluruh badan. Menakutkan. Sakit kusta adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Bukan zaman itu. Sampai 100 tahun lalu masih tidak ada obat. Kusta adalah penyakit yang dianggap najis tidak suci. Ada penyakit najis yang harus dikucilkan dari orang Israel. Dia menjadi tersendiri. Karantina pertama yang paling menakutkan. Miriam di karantina karena covid. Bukan. Karena kusta. Lalu tujuh hari tidak boleh keluar. Kenapa tujuh hari? Tuhan berkata. Jika seorang dipeludai oleh kakaknya. Bukankah malu. Saudara-saudara. Kalau orang lain mempindah engkau dah takut. Kalau mamamu kutub kamu cilaka. Orang banyak melawan saya. Benci saya. Iri hati saya. Serang saya. Saya tidak anggap. Penting. Kalau mama saya yang kutub saya. Tidak mungkin. Tapi mama saya tidak pernah kutub saya. Waktu saya umur tujuh belas. Stephen datang ke mama. Dia peluk saya. Mengatakan sekali. Aku mengamati engkau. Engkau mempunyai hati yang takut kabar Tuhan. Sampai dimulai hari ini. Saya tidak pernah khawatir. Engkau dilepas ke ujung bumi di mana. Engkau sendiri mengetahui. Bagaimana takut kabar Tuhan. Seumur hidup saya hidup suci. Seumur hidup saya tidak pernah pegang tubuhnya perempuan. Sebelum nikah. Engkau pernah tahu apa itu perempuan. Setelah nikah. Hanya setia kepada satu perempuan. Sampai umur 82. Karena saya ingat kak mama saya bilang. Aku mengamati kamu. Kamu orang muda yang suci. Dan takut kabar Tuhan. Aku sudah lega. Boleh melepaskan engkau. Kemana saja di seluruh dunia. Saya pelihara kesucian sampai hari ini. Sudara-sudara. Dengan demikian. Kalau engkau takut kabar Tuhan. Engkau suci hidup. Tuhan tidak kutuk. Tidak melukai kamu. Maka engkau bahagialah. Tetapi kalau papanya meludai. Kau ada anak sendiri. Kau ajar lu. Maka dia dipermalukan. Semua orang mirip. Ini loh anak yang diludai oleh papanya. Biar dia tujuh hari dipermalukan. Semua memaki dia. Mencaci dia. Semua menghina dia. Tujuh hari. Maka sekarang. Miriam. Saya menghukum kamu. Di karantina. Keluar. Daripada. Orang-orang Israel. Keluar dari kemah. Di karantina di luar tujuh hari. Sampai sembuh baru balik. Nah saya mau tanya. Ini penghakiman doang. Penghakiman peringatan. Penghakiman pengajaran. Penghakiman memberikan warning. Sebab engkau tidak boleh laki. Nah ini penting sunar-sunar. Penghakiman Tuhan ada dua macam. Penghakiman memusnahkan. Mengkucilkan. Dan selamanya tidak boleh kembali. Kedua. Penghakiman. Untuk disiplin. Untuk memberikan warning. Peringatan. Setelah itu kembali. Saya tetap mengasihi engkau. Sudara-sudara. Hari ini saya akan berhenti khutbah. Di sini. Masih banyak hal yang saya belum keluarkan. Tapi sudara baca. Renung. Memperdalam sendiri. Apakah engkau ada iri hati. Engkau mencelah Tuhan. Engkau menghambat. Orang lain. Engkau menyomongkan diri. Engkau tidak tahu. Cara iri hatimu. Menghambat kemajuan gereja. Tujuh hari. Dua juta orang tidak bisa maju. Di dalam tujuh hari. Kalau musuh ambil kesempatan menyerang. Israel musnah. Tadi Tuhan tunda. Tuhan sabar. Tuhan tekun menunggu. Setelah tujuh hari. Miriam dengan malu keluar. Tangannya sudah bersih. Kusahnya sudah hilang. Dia boleh menjadi lagi. Hamba Tuhan. Menjadi pemimpinan Israel. Tidak boleh iri hati lagi. Tidak boleh lagi. Berbuat tusak yang sama. Supaya tidak dibuang oleh Tuhan. Sudara-sudara. Di dalam gereja. Mari kita semua memberi harap. Kesatuan. Melihara kerendahan hati. Memelihara. Kerjasama yang baik. Meskipun rekan-rekan ada kelemahan. Tapi tidak usah engkau korek-korek. Kelemahan yang puluhan tahun. Padahal hidup kadang diizinkan oleh Tuhan. Tidak usah dihakimi. Kalau engkau menghakimi. Tuhan menghakimi kamu. Silah kalah kamu. Dengar kalimat terakhir. Miriam jahat. Dia maunya Musa dikeluarkan. Karena berapa puluh tahun yang lalu. Menikah sama orang Kush. Akhirnya. Miriam tidak bisa keluar ke Musa. Miriam yang dikeluarkan oleh Tuhan. Di karantina. Tidak bisa ketemu sama anak Tuhan. Tuhan berkati kita. Jadi kita orang yang jujur. Setia kabar Tuhan. Jangan melanggar. Jangan berontak. Jangan iri. Jangan menghina. Yang dipilih oleh Tuhan. Kalau Tuhan pilih seorang seperti pemimpin. Engkau bagaimana mengkoncangkan dia. Tidak mungkin. Selama 32 tahun GRI didirikan. Yang serang saya banyak. Dari luar. Karena saya tidak setuju doktri mereka. Sampai sekarang saya tetap teguh. Yang goncang mereka. Karena yang dipilih Tuhan memimpin seluruh kekristenan zaman ini. Saya orangnya. Saya tidak boleh kompromi. Tapi yang serang. Akan dihukum oleh Tuhan sendiri. Sama seperti Miriam. Sama-sama menjadi pemimpin oleh Israel. Tapi dia sendiri. Timbul iri. Timbul benci. Timbul serang. Timbul melecehkan Musa. Yang khusus dipanggil menjadi pemimpin. Dan Musa diam. Karena dia rendah hati. Tidak ada Tuhan marah. Karena dia adil. Lalu mengkucilkan Miriam. Keluar. Bukan Musa yang dikucilkan. Jangan main-main. Dengan Tuhan. Jangan kira dirimu. Boleh menjadi hakim. Mengadili seluruh dunia. Serahkanlah kabar Tuhan. My God. Make his own judgment. And guide his people. In this age. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kita semua tunda kepala. Saya sekali lagi. Minta Ivan Kristiano naik ke atas. Pimpin kita di dalam doa. Semua berdoa di hadapan Tuhan. Sesudah berdoa. Kita berdiri. Kita mengikhlarkan iman rasuli. Bapak kami bersyukur untuk firman yang Tuhan telah berikan kepada kami melalui kotbah pada hari ini. Biarlah kami boleh melihat kedaulatanmu. Percayakan pengaturanmu. Bahwa apa yang sudah kau tetapkan. Berkat yang sudah kau bagikan. Itu yang terbaik. Itu yang teradil. Sehingga kami tidak lagi jatuh dalam dosa iri hati. Yang artinya kami menganggap Tuhan tidak adil dan Tuhan salah dalam menetapkan. Tolong kami beriman. Tolong kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah bersalah. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada seorang muda miskin. Dan dia berkata Tuhan saya mau jadi dokter. Beri kecukupan kabar saya. Kesudah saya sekolah dokter saya berjanji. Melayani orang paling miskin. Di tempat yang jauh. Di dalam kesulitan hidup yang paling minim. Saya mau menjadi utusan Tuhan di pulau itu. Dan hari ini dia sudah umur 69. Dia mengingat pulau itu. Papua. Dia sudah 12 tahun melayani 2 kali 5 sama 7. Sekarang dia akan bereskan semua usahanya. Ringkas dia punya barang. Pindah ke Papua. Yang miskin. Yang minim. Yang uang tidak banyak. Untuk menjadi dokter sampai mati. Tidak kembali lagi. Kecuali perlu. Orang ini hari ini disini. Saya minta dokter Supriyadi. Sama istri dua orang. Naik ke atas. Lalu saya akan bicara sama dia. Dokter Supriyadi. Dan istri dokter Supriyadi. Mari kita tepuk tangan. Tempat-tempat yang dia pernah layani di Papua. Inilah anak muda yang pernah berkata Tuhan. Kalau saya bisa selesai studi dokter. Saya akan ke situ. Setelah janji. Tuhan pimpin dia sudah dua kali disitu. Tapi Jakarta perlu dia. Tetapi dia bilang tidak. Tempat saya di Papua. Musimnya. Hari ini dia pergi. Saya minta paginya. Wawancara dulu. Seluruh gereja doakan engkau. Ada pasang lagi. Yang mau sama dia. Sama-sama pergi. Adalah. Daniel Nugroho. Kita banyak yang kenalkan. Arsitek. Tetapi akhirnya. Maunya hidup disitu. Sekarang kenapa tidak hadir. Karena COVID positif. Maka di karantina. Dua minggu. Sudara-sudara. Kita bersyukur. Ada orang dipanggil Tuhan ke Jepang. Eri. Dan dua anak. Dan istri. Susah payah ke situ. Tidak ada uang. Hanya punya uang 70 juta. Saya bilang Eri. 70 juta. Kalau mau mewah. Di Tokyo dua hari habis. Di dalam bintang lima. Hotel yang mewah. Dia bilang saya akan hidup disitu. Dengan uang 70 juta. Paling segi dua tahun. Mana mungkin. Tidur mana. Dia bilang saya cari tempat yang paling murah. Di tempat yang paling jauh. Pake bus yang paling murah. Untuk datang ikut kebaktian. Sekarang dia. Sudah di Tokyo. Dua anak sudah mulai besar. 70 juta. Belum habis. Saya kasih 200 juta. Supaya dia bisa hidup disitu. Belum dipake. Dia masih melayani disitu. Tahun lalu dia minta. Patung saya mau beli tanah. Untuk jadi MRI. Saya tanya. Tanahnya minta berapa. Uang Indonesia 16 miliar. Boleh beli enggak. Uang dari mana. Saya bilang beli. Uang 4 miliar dari pusat. 4 miliar dari ya. Singapura. Nanti sisa lagi. Kita sama-sama cari. Akhirnya sekarang sudah dibayar. Rumah sudah jadi. Tempat ibadah sintu menjadi MRI di Tokyo. Karena misioneri. Sekarang gereja ini menjadi misioneri. Kita tidak utus. Tidak kasih uang. Tapi dia bilang dia sudah kumpulin uang. Setelah menjadi dokter berapa puluh tahun. Lalu dari uang tabungan itu. Dia akan pelan-pelan pake. Kita akan memberikan 300 juta. Bukan untuk pribadi. Tapi untuk beli tanah. Membuat spree yang baru. Yaitu menjadi spree yang melatih orang. Di Papua menjadi hamba Tuhan. Mungkin ya. Kalau Tuhan pake. Latihlah mereka. Lalu kita akan kirim murid spree yang sukses. Untuk menjadi dosen di situ. Harap kamu sebagai bapak. Daripada anak muda. Ibu. Anak muda. Bimbing mereka. Untuk melayani dengan baik. Menurut. Taladan yang baik. Daripada bapak ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa. Untuk kedua pasang suami istri. Yang kami kasihi. Dokter dan ibu. Subriyadi. Subriyadi. Dan juga. Insinyur. Daripada. Daniel Nugro. Dan istri. Mari kita semua buka suara. Berdoa. Untuk kedua. Pasang suami ini. Semua buka suara. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga. Kami berterima kasih. Yang membangkitkan anakmu. Membangkitkan utusan. Membangkitkan hambamu. Untuk melayani Tuhan di tempat. Yang penting. Tetapi. Sangat. Tidak diperhatikan oleh manusia. Tuhan. Kerjakanlah. Kemuliaanmu. Kerjakanlah. Kesuburan. Anugerahmu. Untuk membangkitkan orang irian. Menjadi baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Dokter Subriyadi. Memberikan kesaksian sedikit. Singkat pada waktu muda. Apa yang janji sama Tuhan? Buka saja. Pada waktu saya. Kelas 2 SMA. Saya tinggal di rumah perawatan orang tua. Oleh karena. Saya tidak ada uang. Maka. Rumah perawatan orang tua itu. Yang. Membiayai saya. Waktu di kelas 2. Saya ada kesempatan. Untuk membaca. Otobiografi. Dari Hudson Taylor. Beliau adalah. Seorang misionari. Dan juga seorang dokter. Dari Inggris. Yang bekerja di Cina. Dalam suatu kali. Perjalanan di Cina. Ke Cina. Dia melihat. Satu pulau yang sangat besar. Masih sedikit penduduhnya. Tetapi. Dia. Melihat. Injil belum masuk di sana. Membaca hal itu. Saya sungguh-sungguh. Tergerak. Sampai. Saya tidak bisa. Tidak untuk bernasar. Waktu itu saya berkata. Bernasar kepada Tuhan. Tuhan jika engkau berkenan saya menjadi seorang dokter. Aku ingin melayani engkau di tanah Papua. Dalam keadaan yang. Tidak. Mungkin. Yang tidak masuk akal. Ternyata Tuhan mengabulkan permohonan saya. Saya sama sekali tidak ada uang. Orang tua tidak ada uang. Saya bukan dari sekolah yang baik. Bukan sekolah yang terkenal. Dan. Waktu itu. Masuk kedokteran adalah sulit sekali. Karena peminatnya. Paling favorit. Kemudian. Saya dari keturunan. Non-Bri. Sehingga untuk masuk. Fakultas kedokteran. Itu hanya 10 persen dari total yang diterima. Saya adalah seorang yang sangat minder. Yang tidak. Berani berbicara di depan umum. Dan juga. Saya mempunyai sesuatu yang. Sangat tidak baik. Sangat takut terhadap pematian dan penyakit. Tapi. Tuhan sungguh baik kepada saya. Sehingga dia mengabulkan. Apa yang saya minta. Saya mendapat beasiswa dari gereja. Gereformat di Belanda. Kemudian saya diterima di Fakultas Kedokteran UI. Dan kemudian. Oleh karena beasiswa tidak besar. Maka. Saya tinggal di Pantiasuan Dorkas. Di WDASIM 25 Jakarta. Kehidupan yang sulit. Pada waktu SMA. Dan pada waktu pendidikan. Di Fakultas Kedokteran. Membuat. Saya pada waktu berangkat ke Papua. Di dalam keadaan yang sulit. Itu saya merasa nyaman. Karena Tuhan telah mempersiapkan saya begitu rupa. Setelah lulus dokter. Saya ke Papua. Sebagai dokter selama 5 tahun. Kemudian dapat kesempatan pendidikan bedah. Selama 4,5 tahun. Dan kemudian saya kembali lagi ke Papua selama 7 tahun. Sekarang saya sudah memensinkan diri. Saya sebelum ini bekerja di rumah sakit Premier Bintaro. Dan nanti malam kami akan berangkat ke Papua bersama Ibu. Karena saya masih merasa bahwa. Masih ada utang masar kepada Tuhan. Demikian Pak. Umurnya 69. Saya harap Tuhan berpanjang dia 20 tahun lagi. Mau? Mau ya? Kalau Tuhan kasih terima saja. Dan kita menjadi pendukung di belakang gereja yang anggaplah mengirim misyon. Bukan jasa kita. Tuhan yang berkata keberdia waktu buku. Baca bukunya Hudson Taylor. Dia lewat satu pulau. Lihat pulau itu perlu. Dia melihat pulau Papua perlu. Sudah tua masih mau pergi. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita ada dokter. Ada insinyur. Ada arsitek. Ada ahli kimia. Ada guru. Ada profesor. Yang sambil menjadi profesor. Sambil melayani Tuhan. Sambil menjadi arsitek. Sambil melayani Tuhan. Sebagai semangat. Saya sebagai pendeta. Sambil menjadi arsitek. Bukan karena uang. Saya akan desain 25 grade yang terbaik di Indonesia tahun ini. Dan akan bentuk tim yang mengerjakan sebaik mungkin. Untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati semua pemuda, remaja, cinta Tuhan. Siap untuk dipakai Tuhan. Tuhan memberkati kita. Dan Tuhan mengutus dan memakai engkau. Mari kita berdoa. Bapak di yang bersurga. Utuslah Supriyadi. Dan istrinya. Menjadi hambamu. Yang dikirim ke Papua. Juga kirimlah akan Daniel Nugroho dan istrinya. Mendampingi dokter Supriyadi. Menjadi utusan Tuhan yang setia. Dengar dua kami. Kami akan mendengar kabar yang baik. Kami akan melihat kemungkinan spri kedua akan didirikan. Sebagai cabang di situ. Berkatilah semua ini. Dalam nama Yesus Kristus. Penebus dan jurus rama kami yang hidup. Amin. God bless you. And greatly use you. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Hallelujah. Puji Tuhan. Hallelujah. Puji Tuhan. Hallelujah. Puji Tuhan. Mari kita menyanyi laku nomor lima. Dan kita akan memulai perjamuan suci. Yang melayani silakan maju ke depan. Dan saya akan pimpin kita menyanyi lagu keempat. Kau tak ku lupakan. Mari kita menyanyi. Eh maafkan. Ada lagu kelima? Ada tidak? Kasih saya coba. Lagu kelima. Sebenarnya ku tak layak. Sebenarnya ku tak layak. Namun ku tak layak. Namun ku diberi daramu. Namun ku diberi daramu. Dan engkau memangkirlah. Kau tak layak. Namun ku datang padamu. Sungguh aku. Sungguh aku. Sungguh aku. Sungguh aku. Malah ku datang Dengan kasih kau terima ku Sucikan ku selamatkan ku Janjimu pasti jadilah Ya dombala ku datang Sembananya ku tak layan Namun ku diberi darahmu Dan engkau memanggil aku Ya dombala ku datang Kini ku datang padamu Seluruh aku tak berdaya Hanya dalam rumpa Seluruh aku yang dombala ku datang Tiga Dengan kasih kau terima ku Sucikan ku selamatkan ku Janjimu pasti jadilah Ya dombala ku datang Setelah makan Dia ambil roti dan berkata Inilah tubuhku yang ku pecahkan bagimu Semua berdiri Terimalah ini Senantiasa jalankan Untuk mengingat aku Setelah makan roti Dia mengangkat cawan Dan berkata inilah Darah yang ku alirkan bagimu Untuk penebusan dosa Jalankanlah ini senantiasa Untuk mengingat aku Mari kita sekarang Bersama-sama dengan iman Menerima roti dan cawan Tuhan Dan saya minta Sebelumnya ini Pendeta Yadi pimpin kita Di dalam Persiapkan hati Menerima roti dan cawan Ya Tuhan kami bersyukur Di tengah jagad raya yang besar Engkau menilik planet kami yang kecil Kami bersyukur ya Tuhan Karena turun temurun Engkau meneguhkan janjimu Kepada umatmu Yang berulang kali Memberontak terhadap engkau Tetapi engkau Kesetiaannya tidak bergeser Janjimu Tetap Engkau kerjakan Di dalam Kristus Kami ya Tuhan bersyukur Karena di antara Segala bangsa kami Diadopsi oleh Tuhan Menjadi anak-anakmu Dan engkau memberi kami makan Engkau memberi kami makan Dari firmanmu Engkau memberi kami makan Dari tubuh Dan darahmu Kiranya Tuhan Ingatan Akan tubuhmu yang dipecah Akan darahmu yang diarilkan Ingatan Akan Kristus Memenuhi hati kami Menghantar kami Untuk lebih bersyukur kepada Tuhan Menghantar kami Untuk lebih lagi Menjadi milikmu Menjadikan Diri kami sebagai umatmu Dan engkau sebagai Allah kami Terima kasih ya Tuhan Berkati kiranya Orang-orang yang mengambil Perjemahan kudus ini Di dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Mari kita dengan iman Dengan sehati Menerima roti dari Tuhan Mari kita dengan iman Memandang keber Tuhan Dan melihat Kehadiran dia di tengah-tengah kita Dengan iman Dan sehati Kita menerima Sahawan dari Tuhan Kita tetap berdiri Kita minta Pendeta Ivan Rahajor Naik ke atas Untuk memimpin doa Menutup perjamuan Suci pada pagi ini Kami bersyukur ya Tuhan Kalau kami boleh diajak Datang ke meja Perjamuan-Mu Mengingatkan Kepada kami Betapa kami Memiliki seorang Kakak sulung Yang bukan iri Kepada adiknya Tetapi justru Memberikan dirinya Tubuhnya Darahnya Bagi kami Yang tidak layak Sehingga ketika kami Memakan roti Dan meminum Anggur ini Kiranya kami Boleh senantiasa Memproklamasikan Tentang kakak ini Tentang Tuhan kami Juru selamat kami Dengan kami Boleh menjadi semakin Seperti dia Menjadi berkat Bagi dunia ini Dan memberitakan Injil Sampai dia datang kembali Terima kasih Ya Tuhan Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa Amin Amin Sudara-sudara sekaligus Kita akan Mengembalikan cawan Dan kita akan Menyanyi keempat Untuk memberi Persembahan Kepada Tuhan Mari kita bersama-sama Menyanyi lagu keempat Silahkan duduk Janji yang manis Kau takut Kau berlumpahkan Tak terlalu ambil Lagi jikaku Walau lembah hidupku Aku penuh awan Nantikan ceralah Langit atasmu Tak Tidakkan aku lupakan Aku memimpinmu Aku memimpinmu Tak Tidakkan aku lupakan Aku menolongmu Yakinlah Tidakkan Yakin Tidakkan Jika kau tak Kepulakan Dengan Sukat cinta Aku Jalan terus Dunia dan Kau Tidak Aku harapkan Satu yang setia Yesus Menembus Kau Tidakkan aku Lumpakan Aku Memimpinmu Aku Memimpinmu Memimpinmu Jangan Tidakkan Aku Lumpakan Aku Menolongmu Yakinlah Teguh Ketiga Dan Bila Pintu Surga Dibukakan Selesalah Sudah Susah Dan Lelah Pertanya Tidak Telah Tidak Timit Dibuk Tidak yang Sedang Pertama lagi, Aku memimpinmu, Tidakkan aku lembakan, Aku menolongmu, Yakinlah teguh. Mari kita berdiri, Kita berdoa untuk persembahan. Saya memberikan kami peneguran dan pengertian kepada kami untuk selalu taat kepada Tuhan. Kami bersyukur juga untuk persembahan yang sudah boleh kami kumpulkan ya Tuhan. Kami berdoa, Kira-kira persembahannya dapat digunakan semata-mata hanya untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih ya Bapak, Hanya di dalam nama Tuhan ya kami, Yesus Kristus, Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita mengikhlarkan iman rasuli semua. Aku percaya kepada Allah, Bapak yang mahasiswa, Kalib langit dan bumi, Dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yang dikandung dari roh kudus, Lahir dari anak darah Maria, Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, Disalipkan, Mati dan dihuburkan, Turun ke dalam kerajaan mautlah, Pada hari yang ketiga, Bagi pula dari antara orang mati, Naik ke surga, Duduk di sebelah kanan Allah, Bapak yang maha kuasa, Dan dari sana, Ia akan datang, Untuk mehakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada orang kudus, Gereja yang kudus dan am, Persyukuhan orang kudus, Pengampunan dosa, Kebangkitan tubuh, Dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap berdiri, Menyanyikan doksologi, Sesudah itu saya minta pendeta Ivan Rahajor, Memberikan berkat kepada kita. Puji alam Bapak Bukta, Puji alam Bapak Bukta, Puji alam Bapak Bukta, Jemaat yang dikasih Tuhan, Arahkanlah hatimu kepadanya, Dan terimalah berkat darinya. Kiranya kasih setia dari Allah Bapak, Yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kiranya anugerah dan kasih karunia, Dari Allah anak, Yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Serta penghiburan, Dan penyertaan, Dari Allah roh kudus, Senantiasa menyertai engkau sekalian, Sekarang, Sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin 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 Doa teduh kemaktian sudah selesai Yang ikut kategisasi segera masuk ke dalam kelas Tuhan memberkati semua